Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar semuanya Bunda, teman-teman, dan seluruh sahabat di Nusantara ini Doa yang terbaik dari aku Semoga semuanya selalu sehat Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah bunda, teman-teman, dan sahabat semua Setelah aku keliling-keliling ya Dari halaman, dari belakang Kemudian di belakang rumah Dan samping rumah aku itu Ada salah satu tanaman aku ya teman-teman Kalau tidak salah ini tanaman jenis Apa ya Barangkali teman-teman ini Ada yang tahu ya Tanaman seperti ini Tapi kalau tidak salah Sebut ini termasuk dari ID-nya Dari begonia juga ya teman-teman ya Dan aku rasa kalau batang rantingnya juga seperti ini Ini tidak salah ya teman-teman ya Mudah-mudahan betul Karena kondisi dari tanaman ini Sangat memprihatinkan ya teman-teman ya Dan sayang banget Karena saya lihat ini bunganya sangat cantik sekali loh teman-teman ya Seperti ini Jadi bagaimana ini mau saya Repoting ya teman-teman ya Mudah-mudahan berhasil Dan akan jadi Apa bunga yang bagus Dan bisa berbunga lebat Nah ini nanti akan Saya coba Untuk kita repoting lagi ya teman-teman Sayang ya teman-teman Ini juga Apa namanya Saya lupa Beli dari mana dan Kapan gitu Aku sudah lupa ya teman-teman Dan mumpung ada waktu Kali ini aku akan coba Untuk Repoting Untuk repoting Untuk Ya Bagaimana ya Merawat tanaman ini Agar supaya bisa syukur lagi ya teman-teman Aku ini Akan potong ya teman-teman ya Nah Setelah itu nanti akan Kita Perbanyakan lagi Di media-media ini Yang sudah aku Siapkan ya teman-teman Kita akan coba aja ya Kita potongin ya teman-teman ya Dan barangkali nanti Untuk Ini ya Apa ya Namanya Untuk batang bawahnya ini Saya biarkan dulu ya teman-teman ya Barangkali aku tidak berhasil Untuk Repoting ini ya Nanti barangkali Untuk batang bawahnya ini Bisa Keluar tunas Insya Allah Dan bismillah Nanti Akan bisa Tumbuh Dan bisa keluar tunasnya ya teman-teman Baik teman-teman Mari kita coba Untuk potongin ya Ranting-rantingnya ini Nah seperti ini Cakep ya teman-teman Sebenarnya ya Munganya ya Warnanya Pink Tapi Arah ke orange gitu ya teman-teman Kita potongin dulu ya Dan mungkin ini Karena Apa ya Karena medianya yang Mungkin Sudah Waktunya Untuk Menambah Atau mungkin Harus ganti Sehingga Tanaman ini Sudah tidak bisa Berkembang dengan Bagus ya Teman-teman Bapak dari itu Coba kita Repoting Kita potong-potong Semoga saja Ini nanti Akan Bisa Berkembang Dan justru Malah Bertambah banyak ya Teman-teman Dan daun-daun Yang Sudah Menguning Ini Speknya juga Akan kita Potong saja ya Teman-teman ya Ranting ini Gampang sekali Patah ya Teman-teman ya Jadi Memang Harus Hati-hati Nah Seperti ini Nanti akan Bisa Jadi Beberapa Pot gitu ya Teman-teman ya Dan untuk Batang bawahnya Nanti akan Ya Aku biarin Saja Dan Biar keluar Tunas Dan akan Kita Ganti Medianya Saja ya Teman-teman ya Jadi Untuk Ranting-rantingnya Saja Yang kita Potong Dan Kita Akan Kembangkan Di Media Yang baru Dan pot Yang baru Semoga Nanti Bisa Tumbuh Dengan Bagus Dan Bisa Menjadi Tanaman Yang Bagus Ini teman-teman Ternyata Juga Banyak Kayu-kayunya Ranting-rantingnya Yang kering Ya Seperti ini Memang Tanaman Ini Sudah Tidak Sihat Jadi Memang Setara Berkala Kita itu Harus Berkeliling Ya Teman-teman Tanaman Juga Perlu 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 Perhatikan Dan Saat Merawat Menyiram Memupo Itu Jangan Lupa Ya Teman-teman Untuk Kasih Perhatian Sapaan Tanaman Tanaman Sama Seperti Manusia Dan Seperti Hewan Kalau Dia Merasa Disayang Merasa Diperhatikan Dia Nanti Juga Pasti Akan Tumbuh Dengan Bagus Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Nanti Untuk Pohon Batang Pohonnya Yang Paling Bawah Ini Nanti Akan Kita Cabot Dan Juga Akan Kita Taruh Di Media Yang Baru Dan Kita Kasih Pohon Yang Bagus Segera Cukup Ya Teman-teman Dan Segera Akan Kita Tanam Di Media Ini Nanti Akan Kita Cabot Dan Kita Akan Rawat Di Pot Yang Cantik Ini Nanti Teman-teman Pot Ini Sebenarnya Untuk Tempat Sendok Ya Teman-teman Karena Harganya Ini Cukup Terjangkau Dan Warnanya Cantik Ya Teman-teman Aku Memang Menyukai Warna Putih Karena Netral Dan Juga Kelihatan Bersih Nah Nanti Akan Saya Tanam Di Media Ini Dan Sekarang Marilah Teman-teman Kita Akan Tanam Ini Tadi Sudah Saya Kasih Air Untuk Penyiraman Medianya Dan Ini Juga Akan Kita Tambahkan Sedikit Ya Nanti Akan Kita Tambahkan Lagi Nah Untuk Membantu Batang Agar Supaya Tidak Patah Ya Teman-teman Ya Kita Akan Pakai Pisau Ya Teman-teman Seperti Ini Karena Batang Dari Tanaman Ini Ini Akan Anu Teman-teman Ya Gampang Patah Maksudnya Nah Media Ini Tadi Juga Terdiri Dari Kayu-kayu Kering Ya Teman-teman Yang Saya Taruh Di Paling Bawah Ini Dan Juga Saya Tambahkan Media Dari Pupuk Organik Ya Dan Juga Dari Sekam Bakar Seperti Ini Ya Teman-teman Jadi Untuk Ranting Yang Memang Gampang Patah Atau Masih Agak Muda Kita Bantu Ya Teman-teman Dengan Pisau Mudah-mudahan Berhasil Ini Kita Melakukannya Karena Sayang Ya Teman-teman Melihatnya Sedih Gitu Ya Kalau Punya Tanaman Itu Enggak Lihatan Sukur Gitu Ya Teman-teman Padahal Ini Punya Bunganya Cakep Ya Teman-teman Seperti Ini Menjuntai Menjuntai Gitu Ya Nah Seperti Ini Harus Kita Bantu Pakai pisau Ya Teman-teman Ya Untuk Menancapkan Jadi Kalau Memang Tanaman Ini Sudah Mengalami Pertumbuhan Yang Tidak Bagus Memang Kita Harus Segera Ganti Media Kita Perhatikan Kita Rawat Ya Teman-teman Supaya Tanaman Kita Ini Segera Tertangani Ya Dan Bisa Tumbuh Dengan Bagus Nah Ini Teman-teman Sudah Kita Tanam Dan Bisa Kita Ratakan Di Media Ini Cakep Loh Teman-teman Ini Warna Bunganya Dan Juga Sebenarnya Ini Kalau Melihat Dari Tangke-tangke Ini Gampang Hidup Teman-teman Semoga Saja Nanti Akan Segera Cepat Hidup Nah Seperti Ini Teman-teman Ntar Ini Akan Kita Gantungkan Disini Nah Dan Ini Masih Ada Sisa Aku Siapkan Satu Media Lagi Dan Ini Akan Kita Tanam Lagi Disini Daun-daunnya Yang Terlalu Menyentuh Di Media Kita Potongin Ya Teman-teman Nah Teman-teman Bunganya Cakep Kan Seperti Ini Sayang Kalau Tidak Segera Kita Rawat Bagaimana Teman-teman Apakah Ada Diantara Bunda Sahabat Dan Teman-teman Di rumah Memiliki Bunga Sejenis Ini Ya Kalau Terjadi Seperti Ini Segera Lakukan Seperti Apa Yang Aku Lakukan Kali Ini Mudah-mudahan Ya Teman-teman Nanti Akan Segera Tumbuh Dan Nanti Akan Aku Videokan Bila Mana Tanaman Ini Sudah Tumbuh Dan Berbunga Banyak Nah Nanti Akan Jadi Beberapa Pot Beberapa Media Pasti Kalau Nanti Akan Berbunga Semua Tumbuh Semua Pasti Akan Cakep Sekali Ya Teman-teman Ya Bunganya Cantik Jadi Sayang Kalau Tidak Kita Rawat Kecil-kecil Ini juga Kita Tanam Teman-teman Kecil Nanti Nanti Juga Akan Besar Nah Juga Pada Saat Ini Kesempatan Ini Aku Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pada Teman-teman Aku Yang Sudah Hadir Di Kolom Komentar Yang Memberikan Support Semangat Dari Channel Aku Di Empat Tema Antara Lain Adalah Bunga Taman Dan Juga Dekorasi Dan Dari Rekan-rekan Sahabat Dan Bunda Semuanya Yang Sudah Mengikuti Channel Aku Ini Adalah Merupakan Suatu Semangat Semuanya Menjadikan Suatu Harapan Aku Yang Mana Ini Adalah Menjadi Suatu Inspirasiku Agar Supaya Aku Akan Memberikan Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Untuk Semuanya Nah Akhirnya Selesai Sudah Ya Teman-teman Kita Sudah Bisa Menggandakan Ya Dari Tanaman Ini Nanti Hasilnya Seperti Apa Ya Kurang lebih Satu Bulan Barangkali Ini Sudah Mulai Progres Dan Akan Berpengajat Sekali Nah Ini Teman-teman Nanti Untuk Bunda Teman-teman Atau Sahabat Yang ingat Bunga Apa Ini Kadang-kadang Nanti Bisa Komen Di kolom Komentar Aku Menunggu Komen Dari Bunda Dari Teman-teman Dan Aku Memang Benar-benar Lupa Tanaman Jenis Apa Ini Namanya Aku Benar-benar Lupa Nah Nanti Aku Tunggu Ya Teman-teman Bunda Dan Sahabat Aku Ingin Segera Tahu Namanya Bunga Apa Ini Dan Semoga Nanti Ada Yang Ingat Atau Yang Memiliki Dan Tahu Namanya Nah Teman-teman Semuanya Saya Kira Cukup Sekian Dulu Perjumpaan Kita Dan Ini Kita Bersihkan Dulu Teman-teman Biar Bersih Dan Semoga Pertemuan Kali Ini Membawa Manfaat Dan Semoga Teman-teman Tidak Akan Bosan Untuk Mengikuti Channel Aku Kalau Barangkali Nanti Sudah Jenuh Untuk Tema Bunga Nanti Aku Akan Ganti Dengan Tema Dekorasi Dan Juga Akan Aku Ganti Dengan Tema Taman Dan Juga Pariwisata Jadi Di channel Aku Ini Teman-teman Bisa Mengikuti Dari Empat Tema Dan Topik Topik Banyak Teman-teman Maksudnya Tema Semoga Saja Makin Hari Memirsa Semakin Menyukai Dan Akan Bertambah Terima kasih Pemirsa Dan Juga Teman-teman Semua Dari Aku Salam Sehat Selalu Dan Sampai Ketemu Lagi Saat Yang Pada Dan Jangan Lupa Sebelum Kita Berpisah Selalu Dukung Aku Selalu Berikan Support Aku Agar Saya Terus Semangat Dan Menemukan Ide-ide Yang Baru Yang Aku Bagi Tip Bapada Bunda Dan Sahabat Semuanya Terima Kasih Sebelumnya Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax